Pasar tradisional Taman Kota Kembangan Jakarta Barat terbakar senin malam. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. 10 lapak pedagang yang terbuat dari kayu ludes terbakar di pasar tradisional Taman Kota. Petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu mencinakan api. Sementara para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangannya. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan oleh 17 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Sebuah rumah makan yang tengah ramai pengunjung di Goa Sulawesi Selatan Senin malam juga terbakar. Akibatnya satu orang tewas terbakar dan tiga orang karyawan luka berat. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda rumah makan di Jalan Sultan Hasanuddin Goa Sulawesi Selatan. Pengunjung dan karyawan rumah makan berhamburan keluar. Para karyawan hisseri saat pengetahui satu rekan mereka tewas karena tak sempat mengelamatkan diri. Selain korban tewas yang merupakan seorang koki, tiga karyawan lain mengalami luka bakar. Kebakaran diduga akibat ledakan tabungkas. Ada tiga orang di UGD dan satu orang yang meninggal atas nama Kamarudin. Kondisi lukanya sendiri.